Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puasa sudah kurang satu hari lagi insyaallah Semoga setelah puasa berakhir Polemik ini juga menemukan titik temo yang terang Sebagaimana kita ketahui Beberapa hari yang lalu Ada Habib Hanif Alatos Menantunya Habib Rizik itu ya Menulis risalah ilmiah Membantah tulisannya Kiai Haji Imanuddin Lalu ada Kiai Haji Imanuddin Membuat bantahannya juga Dan di bantahan itu dia menyebut Nama saya Ketika saya bawa-bawa kitab Asuluk Fitari Hilmuluk Tetapi di bagian ini saya pending dulu Untuk saya tanggapi Saya justru ingin menanggapi Tanggapan dari Kiai Imanuddin Ketika justru menganggap Apa yang disampaikan oleh Habib Hanif itu Bahwasannya kitab Ar-Rawdul Jali Yang memuat ucapan Al-Ubaidili itu Terindikasikan sebagai kitab Yang sudah dirubah-rubah Artinya Kiai Imanuddin ini Tidak percaya Kalau ada ucapan Al-Ubaidili Karena versinya berbeda Disitu ada tambahan Kolal Ubaidili Seolah-olah Az-Zabidi itu mengatakan Imam Ubaidili berkata Padahal kata Kiai Imanuddin Di kitab yang cetakan lebih tua Yang judulnya sama-sama Ar-Rawdul Jali itu Tidak ada Penyebutan Kolal Al-Ubaidili Ini jangan-jangan sama-sama Dengan kitab Na'ul Imam Yang sudah disisipi oleh Muhaqiknya tambahan-tambahan Sehingga tidak jelas Mana yang naskah asli Az-Zabidi Mana yang sudah ditambahkan oleh Muhaqiknya Setelah saya baca Kitab Ar-Risalah Ilmiyah ini Memang kebetulan ya Atau mungkin terlewat Atau terlupa Habib Hamid ini Tidak menyebut kitab apa Karya Al-Ubaidili itu Yang mungkin menyebut Ada nama Abdullah Sebagai putra Ahmad Habib Hamid justru Hanya mengatakan bahwasannya Ya Misalnya tidak ditemukan Dalam kitab Tahdibul Ansab Karya Ubaidili Bukan berarti Ubaidili tidak pernah menyebut Nama Abdullah sebagai putra Ahmad Karena kitab Ubaidili Bukan cuma satu Ya kalau bantahan begitu Pak Semua orang juga tahu Pak Tidak ada ulama itu Kitabnya cuma satu Jarang ya Biasanya kitabnya ulama itu Satu ulama itu Kitabnya banyak Lebih dari satu Seharusnya Habib Hamid ini Lebih mentelaah lagi Kira-kira kitab apa Punya Al-Ubaidili itu Yang menyebut nama Abdullah Misalnya Al-Murtadu Az-Zabidi Dalam kitabnya yang versi Cetakan terbaru yang dia pegang Tidak menyebut nama kitabnya Al-Ubaidili Ya cari di kitab yang lain Karena ini masalah kitab Masalah kitab itu Berarti masalah Sejauh mana kita membaca Tidak ada orang Sudah membaca semuanya Sekarang Untuk Berkeluar dari polemik ini Karena posisinya adalah Sedang diragukan tentang Keaslian kitab Ar-Rawduljali Yang dibaca oleh Habib Hamid ini Maka percuma Kalau kita pakai kitab itu Untuk mempertegas Ucapan Al-Ubaidili Kenapa? Karena kitabnya Sudah dipertanyakan Dan alasan Kiai Imaduddin Mempertanyakan Juga relevan Atau logis Karena cetakan awalnya Kok tidak ada Cetakan kemudian hari Kok ada Tambahan itu Ada tambahan Kolal Ubaidili Ada tambahan Seolah-olah Al-Murtadu Az-Zabidi Ini menegaskan Bahwa Ubaidili Berkata Ada nama Abdullah sebagai Putra Ahmad Nah Nanti bisa mirip Dengan Abnaul Imam itu Kok bisa Ada disitu Menyebut lengkap Dengan Ubaidillah Bahkan Ternyata Disitu ada orang Namanya Ibnu As-Sodaqoh Yang ketika Menyalin itu Ya memang Ada tambahan Tambahannya Memasukkan nama-nama lain Dan itu juga Diakui oleh Muhakik yang lain Muhakik kitab itu Jadi Karena sudah Disangsikan Kitabnya Murtadu Az-Zabidi Yang dipegang oleh Habib Hamid ini Asli atau tidak Maksudnya asli itu Murni tulisannya Murtadu Az-Zabidi Atau tambahan Kira-kira begitu Sama dengan Abnaul Imam itu kan Sekarang Cara menjawab Kiai Haji Ima Dudin ini Sebelum Habib Hamid Menjawab Semoga beliau punya Jawaban yang lebih keren Dari saya Saya yang mewakili dulu Untuk menjawab Kita tinggal Laca Kira-kira Ada gak kitab lain Yang menyebutkan Lebih jelas Klaimnya Az-Zabidi itu Sekarang perhatikan Ini ada kitab Tari Hadromaut Disini ada Dua bagian kan Ada bagian atas Yang matanya Yang bawah itu Catatan kaki ya Tapi ini kan Satu penulis ya Gak ada Muhakiknya Jadi ini sudah Karya kontemporer ya Jadi ada bagian Fisiknya Ada catatan kaki Di situ Ini Waminhum Ini menceritakan Tentang orang-orang Yang sudah Ittifak Tentang Nasabnya Ahmad Al-Muhajir Jadi belum ke Abdullah Masih bicara tentang Ahmad Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Bin Muhammad Bin Ali Terus ke atas itu Ittifak Yang ittifak itu Disebut Nama-nama Ulama Al-Nasabah Yang besar-besar ya Al-Umri Al-Ambah Terus Anibah Atau Ambah Atau Siapa lagi Banyak pokoknya ya Kemudian Disini menyebut Waminhum As-Syaikh An-Nasabah Itu nomor tiga As-Syarif Al-Ubaidili Kemudian Wasaid As-Samarkondi Ini sudah disebut semua Mesti sudah dibaca Kitab-kitabnya ini Oleh Kiai Haji Ima Dudin Tetapi mungkin Kiai Haji Ima Dudin Belum membaca Tarikh Hadrumaut Di bagian ini Wallahu'alam Coba perhatikan Di catatan kaki Nomor tiga Jadi ini adalah Al-Ubaidili Gurunya Al-Umri Kemudian Wahu'a Min Ahlil Kornil Khomis Dan Ubaidili ini adalah Ulama Nasabah Di abad kelima Sama Al-Umri juga Abad kelima Karena mereka Satu zaman Makanya berguru Walahu Perhatikan Dan Al-Ubaidili Itu punya kitab Sammahu Yang dia menamai Kepada kitab itu Al-Intisaru Libani Fatimata Al-Abrari Mendukung Atau membela Bani Fatimah Keluarga Fatimah Al-Abrari Yang suci Yang baik Kemudian Zakarofihi Telah menyebut Siapa yang menyebut Yaitu Al-Umedili Fihi Di dalam kitabnya Tadi itu Al-Intisaru Libani Fatimah Al-Abrari Apa yang disebut Ansabahum Adalah Nasab-nasab Bani Fatimah Itu Dan apa yang Diucapkan Oleh Al-Ubaidili Berarti ketika Menyebut Nasab-nasab Bani Fatimah Itu Hua adalah Hajar Al-Sharifu Ahmad bin Isa An-Nakibi Minal Madinati Ilal Basrata Ilal Basrati Fil Ashri Athaniyati Minal Kurni Al-Arabi Bukan Athalis Kenapa Karena sudah dikritik Karena sudah ditaseh Abad keempat Al-Hijri Hijri Wa khoroja minha Hua Wa waladuhu Abdullah Jadi kan Kita menjadi Tambahan informasi Berarti ada Kitabnya Al-Ubaidili Itu yang berjudul Al-Intisor Libani Fatimah Al-Abror Dan disitulah Letak ucapan Al-Ubaidili Tentang Abdullah Sebagai putra Ahmad Al-Muhajir Nah Sekarang tinggal kita cari Dimana kitab ini ada Ya kalau misalnya Tidak ada Siapa tahu ini kitab memang Tidak madbuah Tidak dicetak Tapi masih ada dalam Bentuk manuskripnya Dan Az-Zabidi membaca Misalnya kan Sehingga menulis Dalam kitabnya Kalau ternyata itu Bukan tulisan Az-Zabidi Bisa jadi Mohakiknya Atau penulis kitab ini Membaca kitab itu Sehingga Berani memuatkan Disini Bahwasannya Ada ucapan Al-Ubaidili Jadi ini kan sudah lengkap Ada judul kitab Ada pengarahnya Ada penulisnya Ada yang mengucapkan Ada yang diucapkan Tinggal dilacak Kira-kira terbukti Atau tidak Dengan begitu Pengetahuan ini Akan terus berkembang Jadi Bani Alawi Habib-habib Di Robito itu Ya cari Seperti ini cari Jangan main claim Itu siah Agak lucu Kalau kita bicara Itu siah Al-Ubaidili Itu siah Dulu ketika Kitabnya tidak menyebut Al-Ubaidili Abdullah Kitab Tadibul Ansab Dianggap Oh itu kitab siah Sekarang sudah menyebut Abdullah Dipakai Lucu Tidak boleh begitu Bahkan Misalnya Syajar Al-Mubaraka Seandainya disebut Karyanya Farah Rozi Tapi mohakiknya kan siah Siapa tahu dirubah-rubah Jadi kalau sudah Menghilangkan nama Abdullah Oh jangan-jangan siah Tapi kalau sudah menyebut Nama Abdullah Walaupun siah Dipakai juga Lucu Tidak boleh begitu Itu bagian gonjloknya Bagian lucu-lucunya Jadi keilmuan itu Kalau dibawa santai Jadi lucu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video